Kita buka kompas siang dengan informasi perjalanan sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang sudah mendekati babak akhir. Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya telah membacakan nota pembelaan alias pledoi demi lepas dari dakwaan pembunuhan berencana. Sidang demi sidang sudah dilalui terdakwa pembunuhan berencana Yosua Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak main-main, Sambo dituntut dengan hukuman seumur hidup. Sambo pun mengeluarkan upaya terakhirnya untuk menggugah majelis hakim agar menjatuhkan fonis ringan saat membacakan nota pembelaan atau pledoi. Dalam pembelaannya, Sambo bersikuku tak pernah merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua, melainkan terjadi secara spontan lantaran emosi atas laporan istrinya Putri Candrawati yang mengaku diperkosa Yosua di Magelang. Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Yang Terhormat, Penderitaan yang menimpa saya dan keluarga hari ini diawali dari peristiwa yang dialami oleh istri saya, Putri Candrawati, pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, istri saya yang terkasih Putri Candrawati tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh Almarhum Yosua sehari sebelumnya di rumah kami di Magelang. Majelis Hakim Yang Mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Tak hanya itu, dalam pledoinnya Sambo kembali mengklaim tidak ikut menembak Brigadir Yosua. Sambo mengaku justru dialah yang menghentikan Eliezer menembak Yosua. Entah apa yang ada di benak saya saat itu, namun sekitar itu juga terlontar dari mulut saya, hajar Chad, kamu hajar Chad. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya kemudian menyebabkan Almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti. Tapi saya sempat mengucapkannya berupaya menghentikan tembakan Richard dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Tak sampai di situ, Sambo juga menilai begitu banyak penghakiman dan tekanan yang dirasakan terkait kasus pembunuhan yang sedang dijalaninya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini. Beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Sambo pun mengaku telah menyesali perbuatannya. Ia meminta maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab. Saya kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban Almarhum Yosua. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya. Kepada Bapak Kapolri dan Kepolisian Republik Indonesia yang sangat saya cintai. Kepada masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan peristiwa ini. Saya juga meminta maaf sujud kepada istri saya yang terkasih Putri Chandrawati dan anak-anak. Saya telah lalai menjalankan tugas sebagai seorang suami. Terima kasih. Terima kasih.